Halo, selamat datang di Terjemah Niyuk Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 83 Nah, ini ada tugas membuat tulisan Mengkoneksikan dengan cara membuat penulisan, tugas tulisan Nah, apa petunjuknya? Pilihlah satu dari topik-topik yang diberikan di bawah ini Dan buatlah sebuah dialog atau percakapan Percakapannya tentu antar dua orang Nah, apa topiknya? Yang pertama itu sebab dan akibat banjir di Jakarta Yang kedua, sebab dan akibat korupsi Nah, yang ketiga, sebab dan akibat perundungan atau buli terhadap anak remaja Nah, ini kita akan selesaikan tugas ini Bagi kalian, ada cara yang paling gampang Yaitu cari di internet, copy paste, selesai Nah, tapi di sini saya tidak akan menganjurkan seperti itu Nah, mungkin kita satu saja yang kita buat ya Yaitu sebab dan akibat buli atau perundungan terhadap remaja Bagaimana caranya? Nah, ini kita cari di internet topiknya dulu dalam bahasa Indonesia Nah, di sini saya sudah buat ya Sudah saya cari dengan kata kunci Sebab dan akibat buling pada remaja Nah, keluarlah hasil dari kompasiana Ya, pendidikan Nah, dari sana kita klik Kita lihat apa materinya Ya, kita baca Nah, dari sini bisa kita buatlah sebuah dialog Nah, kita buat dialog seperti ini Tapi perlu diingat Ya, perlu diingat Yaitu dalam pembuatnya ini Kita harus memasukkan atau harus ada sinyal word ini Ya, seperti terjemahannya sudah saya berikan pada video sebelumnya Ya, sinyal word ini harus ada Jadi, kita buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Nanti kita terjemahkan Nah, dalam bahasa Indonesia itu Harus ada kata-kata Because dalam bahasa Indonesia Yang artinya karena Ya, alasan untuk Ya, nah Dibuat oleh berkontribusi terhadap Nah, itu untuk sinyal word cause Dan sinyal word untuk effect As a result Dan kemudian Hasilnya Untuk alasan ini Nah Oleh karena itu Hasilnya Maka Nah, itu kata-kata kuncinya Kata-kata sinyalnya Itu harus kita masukkan dalam Kelimat kita nanti Nah, jadi kita buat sekarang Nah, ini dia Dan saya buat teksnya seperti ini Nah, seperti itu Nah, kita lihat Teks bully ini seperti apa Nah Ini iklan ya Nah, kita kecilkan sedikit Nah, itu dia Bullying adalah perilaku agresif Nah, seperti itu Mungkin dengan si Budi ya Dengan si Wati Nah, Budi Halo, hai Wati Apakah Kamu Tahu Tentang Bullying Nah Oh Saya tahu sedikit Tentang Bullying Tetapi Saya Tetapi Kalau Kamu Lebih tahu Nah Atau Seperti Ya Buatlah Cerita apa Gitu ya Saya tahu sedikit Tentang bully Jika Jika Kamu Tahu Tentang Bullying Atau Bisa juga Hewati Kamu Tahu Tentang Kejadian Si Amir Misalnya Kena bully Oleh Si Badu Misalnya ya Nah Itu dia Wah Saya ya Tidak tahu Kejadian Tersebut Bagaimana Ceritanya Budi Kemarin Cerita sembarang Kemarin Si Amir Berjalan Atau Sedang Di kantin Sendirian Dan Si Badu Mendekat Dan Membuat Atau Memukul Kepala Si Mbak Si Amir Dengan Tanpa Alasan Nah Ini Salah Satu Bentuk Bulli Salah Satu Bentuk Bulli Nah Budi Yewati Wah Sangat Hal Itu Hal Itu Sangat Tidak Menyenangkan Apa Si Sebenarnya Sebab Dari Apa Si Sebenarnya Bulling Itu Budi Nah Masuklah Dari Kesini Bulling Adalah Perilaku Agresif Nah Ini Dia Bulling Itu Adalah Perilaku Agresif Dengan Menggunakan Kekuasaan Dominan Dan Digunakan Untuk Mengganggu Seseorang Yang Dianggap Lebih Lemah Nah Itu Kemudian Wati Dimana Biasanya Terjadi Apakah Atau Apakah Ada Tempat Lain Selain Di Sekolah Kejadian Bulling Ini Ya Budi Bulling Biasanya Bisa Bisa Terjadi Dimana Saja Biasanya Tempat Tempat Dengan Pengawasan Yang Kurang Oleh Orang Dewasa Menjadi Tempat Umum Terjadinya Terjadinya Bulling Nah Sepertinya Taman Taman Bermain Warung Internet Bahkan Lembaga Pendidikan Seperti Sekolah Kita Ini Nah Apa Sih Sebab Budi Wati Apa Sih Sebab Bulling Ini Bisa Terjadi Nah Budi Biasanya Pelaku Pelaku Bulling Ya Merasa Dapat Mendapatkan Dominasi Terhadap Orang Lain Memaksakan Kehendaknya Untuk Mencapai Kepuasan Pribadi Itulah Sebabnya Itulah Sebabnya Nah Ini Dia Kata Sinyal Itu Ya Nah Itulah Sebabnya Nah Sebabnya Terjadilah Nah Itulah Sebabnya Terjadi Bulling Tersebut Nah Itu Dia Nah Lantas Apa Akibatnya Wati Kita Kita Lihat Apa Akibat Terhadap Korban Apa Akibat Bulling Ini Terhadap Korban Nah Budi Orang Yang Sering Kena Bulling Ya Biasanya Ya Apa Apa Kata-kata Kemudian Konsekuensinya Ya Konsekuensinya 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 Konsekuensi orang yang sering terjadi Yang sering menjadi korban bully Ada Menjadi Ada Menjadi Apa Biasanya Menyimpan Ya Menyimpan Menjadi Menyimpan Semua Permasalahannya Sendiri Karena Karena Orang-orang Ya Orang-orang Di sekitarnya Tidak Menyadari Bahwa Korban Mengalami Kasus Bulling Nah Nah itu dia Lanjut Lanjut Apa lagi Ya Nah Cara menanganinya Nah ini dia Nah Wati Menanganinya Bagaimana Cara Menanganinya Ya Budi Disebabkan Disebabkan Kasus Bulling Ini Cukup Rumit Maka Nah Langkah yang tepat Yang tepat Untuk Menangani Adanya Kasus Bulling Adalah Dengan Cara Mencegah Terjadinya Bulling Itu Sendiri Nah itu dia Oh Wati Nah Oh Begitu Jadi Kalau Terjadi Bulling Di sekitar Kita Maka Maka Nah ini dia Ini sebab Akibat lagi ya Kita harus Bertindak Atau Bertindak Untuk Mencegahnya Nah itu dia Cara Membuat Ya Membuat Apa namanya Tugas ini Setelah itu Nah Ini Masuk ke Google Ya Google Terjemahan Nah Kopikan saja So Kopikan Satu Per satu Ya Kopi Indonesia Nah Ini dia Coba kita Lihat Jadi Coba Kita Lihat Yang Ada Sinyal Wordnya Ya Nah Zen Nah Ini kan Nah Jadi Kalau terjadi So Sudah ada Zen We must Act To Prevent Nah Zen Ada Kata Zen Disini Juga Nah Ini Juga Kita Lihat Ya Disebab Nah Zen The Right Step To Case Is Because Nah Disebabkan Because This Bullying Case Is Quite Complicated Nah Nah Ini Dia Ini Juga Kelimat Cause And Effect Ya Nah Begitulah Caranya Supaya Kalian Jawabannya Itu Tidak Sama Dengan Teman Teman Yang Lain Kalian Menggunakan Imajinasi Dan Cara Cara Yang Efektif Ini Merupakan Salah Satu Cara Yang Cukup Efektif Dan Gampang Kamu Buat Mudah 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 Tidak Ada Yang Sama Dengan Kalian Kan Tidak Lucu Dalam Satu Kelas Itu Sama Jawabannya Semua Ya Karena Sama Mengambil Dari Internet Copy Paste Dari Internet Nah Itulah Untuk Jawaban Halaman 83 Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Berita Gembira Ini Kepada Teman Dan Guru Mudah Mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa